Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Masyadisukianto.com kali ini Masyadisukianto.com akan share ke kalian bagaimana caranya agar kalian full bisa memasang Dolby Atmos di Android 12 baiklah yang pasti untuk Dolby Atmos ini bisa berjalan atau bekerja dengan baik pada Android 12, disini untuk tes device-nya saya menggunakan Redmi Note 8 Ginggo nah untuk tampilan dari Dolby Atmosnya adalah seperti ini ya teman-teman disini kalian bisa setting equalizer-nya yang sudah disediakan ada juga yang custom seperti ini, disini adalah custom 1 setiap kalian naikkan grafiknya seperti ini, maka ya sesuaikan audio yang keluar nanti bisa kalian dengarkan, lebih jelasnya atau lebih detailnya kalian bisa menggunakan untuk menggunakan headset ya disini disediakan seperti musik, movie, game, voice, custom 1 dan custom 2 untuk settingan equalizer-nya kemudian untuk integrasinya kita perlu pemutar musik yang bisa berintegrasi dengan Dolby Atmos itu sendiri nah disini sudah ada di depan kalian saya menggunakan Power Amp yang versi Pro nanti kalian kalau ingin download juga ada di deskripsi ya di bawah deskripsi sini untuk link unduan atau kalian bisa download Power Amp Pro kenapa Power Amp Pro ya karena Power Amp Pro ini kalau menurut saya versi saya adalah versi yang bagus pemutar musik jika kalian ingin setting kalian bisa menggunakan fitur seperti layar belah begini ya teman-teman untuk mengatur saat audio diputar untuk Power Amp Pro nya disini kenapa saya sesuka karena banyak sekali fiturnya yang dimiliki dari Power Amp Pro ini termasuk spektrumnya bisa kita ganti-ganti yang pokoknya semuanya keren ya dari Power Amp Pro ini oke langsung saja kita ke cara pasangnya sebelum kalian bisa memasang Dolby Atmos ada persyaratannya ya teman-teman yaitu HP kalian sudah di root menggunakan Magis karena Dolby Atmos ini merupakan versi modul ya teman-teman nah jika kalian sudah saya asumsikan kalian sudah mempunyai Magis sudah menurut ponsel kalian disini Dolby Atmos disini kalian bisa lakukan pencarian disini ya teman-teman seperti ini Dolby Atmos ini sudah saya install atau saya sertakan juga link downloadnya di bawah kalian tinggal install saja tinggal klik ini maka nanti akan menginstall otomatis reboot pada saat dia merebut nanti otomatis akan terpasang ya teman-teman aplikasi atau APK nya dari Dolby Atmos itu sendiri itu untuk penginstallan Dolby Atmos gampang ya teman-teman nah sekarang akan saya lanjutkan untuk integritasnya ya teman-teman perlu pemutar musik ya untuk pemutar musik tadi sudah saya sampaikan menggunakan Power Amp Pro seperti ini ya teman-teman nah seperti ini Power Amp Pro nanti ini seperti aplikasi biasa namun ini adalah Power Amp Pro versi Pro ya sudah versi penuh setelah terinstall kalian buka ke setelan suara setelan suara disini kalian cari oprek tingkat lanjut ya pada oprek tingkat lanjut ada di bagian bawah disini nah disini kalian aktifkan slider musik efek ya mendukung musik efek oke jika sudah kalian aktifkan untuk slider musik efek kalian kembali ke menu utama pada bagian equalizer disini kalian tekan yang musik efek ini ya teman-teman tombol musik kalian tekan nah otomatis dia akan berintegrasi dengan modul atau dengan aplikasi Dolby Atmos yang sudah kita install tadi nah setelah itu kalian tinggal jalankan ini untuk tambahan saja tidak perlu kalian lakukan karena sudah equalizer kita menggunakan Dolby Atmos nah untuk cara scan lagunya disini untuk cara scan lagunya ya kalian masuk sini lalu kalian pindai dimana kalian meletakkan file mp3 atau musik kalian oke baiklah mungkin itu saja kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang pengen mendapatkan audio yang lebih bagus menggunakan efek dari Dolby Atmos ini lebih bagusnya kalau kalian menggunakan headset baiklah sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like yang belum subscribe subscribe juga ya teman-teman sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati